bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo akarnakan kami dari kelompok 8 kelas TI07 weekend akarnakan 2020 ingin menjelaskan yaitu tentang kemampuan mendengarkan kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Uda Hafiz kemudian Muhammad Rizky Mukbinun Bukir Ramadan Rangga Adisab Putra dan terakhir Restu Adil Salatin oke teman-teman selanjutnya kita akan lanjut mengenai kemampuan mendengarkan sebelum kita memahami suatu pentingnya ketampilan mendengar dalam menciptakan komunikasi yang efektif terlebih dahulu kita memahami tentang komunikasi komunikasi merupakan kunci terpenting dalam membangun hubungan baik agar setiap individu komunikasi yang efektif sangat bergantung pada keterampilan seorang dalam mengirim maupun menerima pesan melalui komunikasi secara lisan atau tertulis diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik penyampaian suatu pesan secara lisan maupun tertulis memiliki suatu harapan bahwa seseorang akan dapat membaca atau mendengarkan apa yang dikatakan dengan baik dan benar komunikasi yang efektif ini sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirim maupun menerima pesan dalam membangun komunikasi yang efektif sedangnya kita harus berusaha benar-benar mengerti orang lain atau empathic communication lalu kita memenangi komitmen atau janji dan juga kita menjelaskan harapan atau rencana yang dilakukan dan terakhir kita yaitu memperlihatkan integritas pribadi oke selanjutnya slide kedua slide ketiga akan dipresentasikan oleh Rizki silahkan Rizki ya saya akan lanjutkan dari presentasi Rido tentang mengenali berbagai tipe mendengarkan mendengarkan bukan sekedar merupakan perkara fisik mendengarkan mendengarkan merupakan proses intelektual dan emosional dengan proses itu orang mengumpulkan dan mengintegrasi antara input fisik emosional dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap pesan serta maknanya mendengarkan secara efektif memperkuat hubungan organisasi meningkatkan pengiriman produk menyiapkan organisasi akan peluang inovasi dan memungkinkan organisasi tersebut mengelola pada era yang ditandai dengan meningkatnya keragaman angkatan kerja dan pelanggan yang dilayani perusahaan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh putri oke disini ada tiga tipe mendengarkan yang pertama mendengarkan isi atau konten listening adalah memahami dan menguasai pesan pembicara mendengarkan isi pembicara penekanan adalah pada informasi dan pemahaman anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi dan yang kedua mendengarkan dengan kritis atau critical listening adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat yaitu logika argumen bukti yang kuat kesimpulan yang valid implikasi pesan untuk anda dan organisasi anda maksud dan motif pembicara dan setiap informasi atau poin relapan yang dihilangkan yang ketiga mendengarkan mendengarkan dengan empati atau empati listening adalah memahami perasaan atau kebutuhan dan keinginan pembicara sehingga anda dapat menghargai sudut pandangnya dan terlepas dari apakah anda mempunyai perspektif yang sama dengannya dan slide selanjutnya akan disampaikan oleh rangga memahami proses penerimaan ada 4 bagian yang pertama menerima anda memilih menerimakan pesan secara fisik dan menanggui bahwa anda memang menerimakan penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara disini pendengaran yang kurang baik atau kurang menarik kehatian beberapa lagi juga menerimakan pesan menerimakan sebagai bagian dari tahap ini karena faktor-faktor tersebut juga memenuhi proses menerimakan yang kedua mengaksikan atau decoding langkah anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat anda lakukan menurut selain nilai kepercayaan ide harapan kebutuhan dan secara pribadi anda yang ketiga mengevaluasi dengan diperimanya pesan dari pendidikara langkah anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerangkan keampilan berpikir kritis bisa tanah fakta dan opini dan evaluasilah kualitas bukti tersebut yang sempat respon setelah anda melakukan evaluasi pesan kedidikara anda secara berreaksi jika anda berkomunikasi dari satu orang ke satu orang lain atau dalam kompon video respon awal biasanya berkata bagi pesan jika anda salah satu dari banyak audiens respon awal anda mungkin diberikan ketik tangan ketawa atau terdiam dari kemudian anda mungkin diberikan dengan apa yang anda lihat tersebut tersebut menyenangkan kemudian terset tersebut 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 tidak baik yang tersebut tersebut tetap tidak tersebut saya menggunakan yang diperlukan kemungkinan, dikirimkan penyelamatkan sesuatu, antara lain menggunakan informasi dengan orang, menerima informasi mengatasi pasaran bersaing dan perasaan dengan orang lain, kelihatan yang dilakukan, atau menyebabkan suatu tekanan, Perlutapan dengan orang-orang, perlutapan yang jenis itu dalam memahami suatu kesan yang sangat orang-orang ini. Dalam hal ini, istilah mengingatkan bisnisnya, dikandangkan kegiatan yang sedangis dan tetap menganis. Itu kegiatan yang diperlukan, dikara apapun, kegiatan yang diperlukan, kegiatan yang diperlukan, kegiatan yang diperlukan, kegiatan yang diperlukan, kegiatan yang diperlukan. Dalam kebiasaan, sebagai pendengar yang efektif, akan menghasilkan beberapa hal yang positif. Antara lain, pendengar yang baik akan disukai orang lain karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Kinerja atau prestasi kerja karyawan meningkat ketika persen yang diterima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Kumpulan balik atau feedback yang akurat dari bawahan akan berdampak positif pada prestasi kerjanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Restu Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi memenuhi tiga hal berikut. 1. Pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. 2. Pesan yang disampaikan oleh pengirim, pendapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. 3. Tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penerima dari Kutri. Oke, disini ada slide. Dalam komunikasi efektif memiliki lima hukum, yaitu Respect. Respect apa sih? Respect adalah sikem menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Dan Empathy. Empathy adalah kemampuan kita untuk menetapkan diri kita pada situasi atau kondisi yang kita hadapi oleh orang lain. Dan yang ketiga, audibel. Adalah pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan melalui media atau delivery channel. Dan keempat, clarity. Adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Yang kelima, humble. Humble adalah sikap rendah hati untuk membangun rasa saling menghargai dan menghargai sama orang. Yang slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rido. Oke, dari ada suatu quotes dari NH Ainun Najib atau yang kita kenal dengan Cak Nun. Dimana sebuah quotes yang mengatakan, Nenya itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramanya. Dari quote tersebut dapat dikemah main dengan nyepi. Nyepi tidak hanya dimiliki oleh orang Hindu. Ini dibutuhkan oleh setiap manusia yang menginginkan kebijaksanaan dalam hidup. Karena dengan I, orang menjadi bisa berelefleksi, merenung, berkontemplasi, mencari ilmu baru, dan mencari hikmah dari hidup-hikmah keramaian dunia. Oke, itu sajalah yang kami jelaskan dalam pentingnya mendengarkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Apabila kami dalam penyampaian suatu presentasi masih kekurangan, kami memohon maaf. Dan semoga dari penyampaian materi yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bisa diambil hikmah. Untuk kesimpulannya, untuk dalam berkomunikasi efektif, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk bila hikmah walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.